Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alam Syah menjelaskan, jika warga Bekasi yang sebelumnya gagal menerima vaksinasi COVID-19 saat ini sudah mendapatkan haknya untuk divaksin. Wasit Ridwan, warga Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sudah mengikuti vaksinasi di Puskesma Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Dr. Alam Syah juga menjelaskan pasca kejadian tersebut bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sudah melakukan verifikasi ke Dinas terkait untuk tindak lanjuti persoalan tersebut. Catatannya bahwa memang setelah diverifikasi administrasi kependudukannya bahwa benar, NIC yang atas nama warga kita itu benar adanya valid. Selanjutnya, untuk yang dilakukan, yang dipakai di Jakarta itu, Alhamdulillah, Dinas Duk Capil sudah melakukan verifikasi kementerian, akan ditindak lanjuti. Kalau ada kejadian seperti itu, kami, karena sudah ada peraturan ya, kami akan langsung koordinasi dengan Duk Capil, kemudian masyarakat tetap menempatkan haknya untuk divaksin. Pasca kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Dirjen Catatan Sipil telah mengeluarkan aturan. Di antaranya, untuk warga yang tidak memiliki NIC masih bisa ikuti vaksinasi dengan pengawasan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.